Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Jemberana, Bali, selasa siang menyebabkan sungai di desa Kaliakah, Kecamatan Negara, tidak bisa menampung debit air. Akibatnya ratusan rumah warga di desa tersebut terendam banjir. Beginilah kondisi sejumlah rumah milik warga yang dilanda banjir. Hujan deras merata yang terjadi di Jemberana kemarin menyebabkan ratusan rumah lainnya terendam air sepinggi 50 cm, serta merendam beberapa ruas jalan di desa tersebut. Perkampungan banjar Kaliakah ini berada berdampingan dengan sungai yang airnya meluap akibat tidak bisa menampung debit air dan juga dam penampungan air tidak terbuka. Perbetul desa Kaliakah, Mado, Bagiarta mengatakan banjir yang terjadi di wilayah ini merendam ratusan rumah warga. Untuk itu pihaknya meminta kepada pemerintah provinsi maupun daerah untuk segera menyelesaikan masalah ini. Karena jika hujan deras akan selalu menyebabkan banjir. Sementara salah seorang warga mengaku banjir terjadi sekitar sore kemarin dan mengakibatkan sungai desa setempat tidak mampu menampung debit air yang sangat besar. Diperkirakan banjir ini merendam rumah masyarakat sekitar ratusan rumah, baik itu yang ada di sebelah barat sungai maupun di sebelah timur sering sedikit. Kalau memang fungsi daripada penyelungan itu tidak dirubah, paling tidak ada tindakan yang emergensi, tindakan preventif yang bisa dilakukan. Jika hujan deras selama berjam-jam terjadi, maka desa Kaliakah memang kerap menjadi langganan banjir. Warga berharap pemerintah segera mencarikan solusi agar banjir tidak terlaluan kembali. Ikutut Jimmy Miyadi, Tentori Bali melaporkan.